Ya kembali lagi bersama kami dengan 10 Rabu pagi ini Presiden Joko Widodo lakukan reshuffle Kabinet Kerja ya. Iya Aris, empat pejabat negara pun dilantik Presiden dan kita telah terhubung dengan reporter Maria Citra di Istana Negara. Maria. Ya Aris dan juga Syila, acara pelantikan sejumlah pejabat pemerintah pada Kabinet Kerja memang sudah selesai sejak jam 10 pagi tadi. Meskipun sempat molor nih selama 30 menit dari jadwal yang diagendakan yaitu jam 9 pagi acara tetap selesai tepat waktu. Dan tadi juga sejak jam 10 pagi ya sejumlah pejabat pemerintah baik menteri maupun petinggi-petinggi tentara ini sudah satu persatu keluar dan kemudian meninggalkan istana. Memang pada hari ini Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle di Kabinet Kerjanya. Dan kali ini merupakan kali ketiga Presiden melakukan reshuffle Kabinet Kerja di hari yang sama yaitu di hari Rabu setelah sebelumnya tahun 2015 dan tahun 2016. Ada empat tokoh yang dipilih untuk menggantikan pejabat pemerintahan pada Kabinet Kerja ini. Di antaranya adalah Idris Maraham yang dipilih untuk menjadi Menteri Sosial pada sisa Kabinet Kerja hingga 2019 nanti. Menggantikan Kofifah Indar Parawansa yang mengundurkan diri untuk maju pada pemilihan Gubernur Jawa Timur di tahun 2018 ini. Selanjutnya juga Presiden melantik Kepala Staf Angkatan Udara yaitu Marsekal Madia TNI Yuyu Sutisna yang diangkat untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Cahyanto yang naik untuk menjadi Panglima TNI. Selanjutnya Presiden juga melantik Pantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Muldoko untuk menjadi Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Mas Duki. Dan yang terakhir Presiden juga melantik anggota Dewan Pertimbangan yaitu Agung Kumelar menggantikan Hashim Musadi. Kalau gitu, kena campak jadinya di rumah aja. Selamat kepada para bapak-bapak dan selamat bekerja. Kembali ke Aris dan juga Syila. Terima kasih telah menonton!